Mami Susan minta permintaan sama Nopek, Livi dipertemukan sama Yulia Lorena. Ditunggu-tunggu Nopek Novian dan Mami Susan Q&A. Mami Susan tanya, Kamu Nopek Novian kan sekarang sudah terkenal, masih pengen main sama Livi gak? Tanya Mami Susan. Nopek menjawab, Masih, nanti pacarmu marah gak? Jawab Mami Susan. Tidak Mami Susan? Jawab Nopek. Mami Susan minta permintaan sama Nopek Novian, Menyuruh Nopek Livi dipertemukan sama Yulia Lorena, pacar Nopek Novian. Ini biodata lengkap Ibu Susan Raharjo yang mendoakan Nopek Novian tetap sukses di dunia keartisan. Belak-belakan Ibu Susan Raharjo bisa bertemu sama Nopek Novian. Berikut profil Susan Raharjo, Ibu Nda Livi Renata yang parasnya tak kalah cantik dari anaknya. Banyak yang penasaran dengan keluarga Livi Renata termasuk Ibu Livi Renata, Susana Raharjo. Susana Raharjo Ibu Livi Renata yang ikut populer di media sosial, diaktif di sosial media, khususnya Instagram dengan nama akun Susana Raharjo. Selayaknya Ibu Muda, Susana Raharjo pun sering mengonggap foto kegiatannya sehari-hari. Simak profil Susana Raharjo dan biodata Ibu Livi Renata. Nama Susana Raharjo, umur sekitar 35 tahun. Tanggal lahir 18 Maret, agama Kristen, nama anak Livi Renata, hobi traveling. Instagram at Susana Raharjo. Selain itu, warganet pun bertanya-tanya, siapa ayah Livi Renata? Sayangnya Livi Renata jarang sekali mengekspos sosok sang ayah dari unggahan sosial medianya. Begitu juga dengan Susana Raharjo yang memang membagikan momen kebersamaan dengan sang suami. Itulah profil Susana Raharjo dan biodata Ibu Livi Renata yang ikut populer di media sosial. Kisah Livi Renata yang tidak pernah merasakan hidup susah saat kecil membuat banyak orang penasaran dengan kehidupan pribadinya. Begitu juga dengan keluarganya. Banyak yang ingin mengetahui siapa sosok Ibu Livi Renata. Sosok Susana Raharjo, Ibu Livi Renata, belum lama ini hadir di sebuah acara talk show yang dipandu Regan Rakelna dan Indra Jegel di kanal YouTube Tema Indonesia. Potret dari Ibu Livi Renata ini mencuri perhatian saat mengantar sang putri berangkat ke Australia beberapa waktu lalu. Gaya Susana Raharjo yang modis dan anak muda banget bikin netizen terpana. Kecantikan yang dimiliki oleh Livi Renata sepertinya diwarisi dari mamanya yang juga sangat cantik. Bahkan keduanya terlihat seperti kakak adik. Penasaran dong semuda dan semodis apa sih Ibu dari gamer berwajah oriental Livi Renata? Gapoin langsung potret Susana Raharjo Ibu Livi Renata berikut ini. Susana Raharjo, Ibu dari Livi Renata bernama Susana Raharjo. Ia kerap membagikan potret dirinya dengan Livi Renata di Instagram pribadinya at Susana Raharjo. Seperti kakak dan adik. Walau merupakan sang ibu, namun saat berfoto berdua persona Susana Raharjo terlihat bagaikan kakak dari Livi Renata. Kecantikan keduanya juga tak jauh berbeda. Garis wajah oriental sangat kental di wajah Susana Raharjo dan Livi Renata. Kalau belum tahu mereka ini, ibu dan anak pasti dikira kakak adik. Awet muda, memiliki putri berusia 19 tahun tidak membuat Susana Raharjo terlihat tua. Dari semua potret dirinya yang diposting di Instagram justru memperlihatkan sosoknya yang awet muda. Cantik pakai handbook Susana Raharjo hobi traveling, ia telah mengunjungi berbagai negara di dunia termasuk Korea Selatan. Nah saat berkunjung di negeri Gingseng, Susana tak melewatkan kesempatan memakai handbook. Gayanya saat mengenakan pakai adat Korea ini sangat cantik banget. Makeup bold Biasa tampil dengan riasan sederhana, Susana Raharjo tampil cetar dengan make up bold. Airliner tebal hingga lipstick merah menyala membuat kecantikan ibu Livi Renata ini semakin terpancar. Gimana potret Susana Raharjo ibu Livi Renata? Sama-sama cantik mempesona bukan? Komika Nopenovian pernah melakukan hal konyol saat duduk di bangku SMP. Sahabat Livi Renata ini menenggak 25 butir obat penenang anjing demi bisa kurus. SMP pakai obat-obatan terlarang, obat penenang anjing namanya Dextro. Kata Nopenovian di kanal Youtube Dedigo Boucher, Nopenovian menjelaskan membeli obat tersebut karena harganya murah. Hanya dengan merogoh Rp 5.000, bintang film sesuai aplikasi bisa membelinya di apotek. Dedigo Boucher yang menyimak cerita Nopenovian lantas bertanya, Apa urusannya kurus sama minum Dextro? Saya melihat teman-teman saya kurus itu karena nakal. Mereka minum, makan pil. Jawab Nopenovian dengan polos. Nopenovian yang kala itu tidak berpikir panjang menenggak 10 butir. Karena tidak memberikan efek apapun, ia menenggak 25 butir obat penenang anjing. Hasilnya alih-alih kurus. Nopenovian malah muntah-muntah. Ia sulit menyeimbangkan jalan, bahkan sudah berpikir ini adalah kondisi overdosis. Melihat orang-orang kecil kayak kurcaci. Saya jalan sambil gini-gini, melibarkan tangan. Kok gak kena-kena? Muntah saya habis itu. Dikit-dikit wek, overdosis atau gimana? Ujar komika 27 tahun ini, Nopenovian mengatakan hari di mana ia sempoyongan gara-gara obat penenang, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Teman-teman yang melihat tumbang, tidak bisa membawanya pulang. Saya dibawa ke kasur, tidur terus denger bunyi skak tapi gak ada orang. Itu kepala kayak keliling. Ya Allah mati nih mah. Saya jalan merayap di tembok. Lepas dikit jatuh om. Cerita Nopenovian. Teman-teman Nopenovian akan membawanya pulang dengan satu syarat. Harus bisa jalan dulu baru boleh pulang. Ungkapnya. Setelah mampu berjalan, Nopenovian pulang ke rumah. Sang ibu tidak tahu apa-apa. Kemudian bertanya, mau buka puasa pakai apa? Susu mak ku jawab, setelah minum waras. Gak mau lagi makan obat penenang anjing. Pungkas Nopenovian. Livi Renata dan Nopenovian menghabiskan waktu mereka dengan pergi ke pancoran Chinaton PIK. Pancoran Chinaton PIK dikenal sebagai pusat kuliner Kastiongkok yang berada di pantai Indah Kapuk Jakarta. Dalam tayangan Livi Renata tampak menjadi getur atau pemanu wisata untuk Nopenovian. Livi Renata mengajak Nopenovian untuk wishing well atau bentuk harapan. Di sini ada wishing well namanya, jadi kalau misalnya kamu lempar koin dan memohon sesuatu, bisa terjadi katanya. Kata Livi Renata di kanal Youtubenya Senin 23 Januari 2023. Livi Renata mengatakan permainan tersebut merupakan kebudayaan China. Lebih lanjut, Livi Renata dan Nopenovian melakukan wishing well secara bergantian. Diketahui, pertemuan pertama Livi Renata dengan Nopenovian saat berada di proyek suatu film milik Falcon Picture. Rupanya, sejak saat itu Livi Renata dan Nopenovian menjadi sering berkolaborasi terkait konten hingga main bersama. Bahkan banyak netizen yang menyalah artikan bahwa kedekatan Livi Renata dan Nopenovian lebih dari teman. Tak jarang Livi Renata dan Nopenovian mengklarifikasi bahwa hubungannya hanya sebatas teman. Livi Renata mengaku dirinya dan Nopenovian menjalani hubungan FWB alias Frank with Benefit. Namun konteks hubungan FWB yang dimaksud oleh Livi Renata bukan kearah yang negatif, melainkan kearah yang positif guna mendukung keduanya dalam berkarir. Begitupun dengan Nopenovian, dirinya juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Livi Renata murni hanya pertemanan semata. Bahkan kabarnya Nopenovian telah menganggap Livi Renata sebagai adik sendiri. Memiliki latar belakang yang berbeda juga menjadi salah satu sorotan netizen kepada Livi Renata dan Nopenovian. Livi Renata berasal dari keturunan Taiwan yang mana saat ini memiliki keyakinan pada agama Kristen. Sedangkan Nopenovian merupakan komika asal Madiun yang menghadut agama Islam. Meskipun begitu, keduanya saling akrab satu sama lain dan tidak memilih dalam segi pertemanan. Salah satunya terlihat dari Nopenovian yang antusias ingin mengetahui kebudayaan Livi Renata. Bahkan banyak netizen yang membanjir di kolom komentar unggahan Livi Renata tersebut. Ini pemer satu bangsa yang sesungguhnya. Benar-benar berbeda jauh latar belakangnya. Salud buat kalian berdua, terutama buat Livi. Wis cakep, dari keluarga berada, pintar, rendah hati, menghargai sesama, adepnya bagus banget. Wis idaman banget Livi nih, tulis netter. Lebih lanjut, dalam vlognya Livi Renata mengingatkan bahwa Nopenovian untuk tidak berbicara asal di tempat wisata tersebut. Tampak Nopenovian sangat menikmati jalan-jalannya bersama Livi Renata. Seharusnya Indonesia seperti ini, persahabatan yang membatas. Aku suka banget, bro, kata Nopenovian. Salam dari Bau-Bau, Buton, Sulawesi Tenggara. Tulis netter. Instagram Yulia Lorena melunjak drastis, go public dikenalkan sama Nopenovian. Sebelumnya Instagram Yulia Lorena cuma seribu pengikut. Semenjak dikenalkan sama Nopenovian, Instagramnya menjadi 20 ribu pengikut OTW. Menjadi seleb Instagram. Ayo mendoakan Nopenovian dan Yulia cepat menuju pelaminan. Berikut ini adalah profil Yulia Lorena, pacar dari komikan Nopenovian. Profil Yulia Lorena sendiri banyak dicari orang setelah Nopek memperkenalkannya di YouTube videonya yang diunggah pada 31 Desember 2022. Dan berdasarkan penelusuran, kekasih dari Nopek tersebut bernama Yulia Lorena, pemilik akun Instagram Yulia Lorena 008. Diketahui dari akun Instagramnya, sebelum di privat, Yulia Lorena ini adalah seorang reporter di iNews.cv. Namun Yulia Lorena sendiri diketahui lebih sering berada di belakang kamera sebagai kameramen. Dilansir dari profil LinkedIn, Yulia Lorena adalah lulusan Universitas Dianuswantoro Fakultas Imbu Komputer tahun 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!